Maksudnya untuk membuat Pengennya sih Harusnya sih sebenernya tahun ini Cuman karena Kepending sama pandemi Kan jadi Kayak Ini aja kemarin Apa namanya Lagu yang lama aja Shooting video klipnya kan Dimundur-mundurin terus Karena Kondisinya kan gak boleh Ada perumunan gitu-gitu Lagi sering banget nih trending Youtube-nya Ini gimana tuh Ya seneng lah Seneng lah Maksudnya Ternyata Maksudnya gak nyangka juga Karena Diluar ekspektasi Dede juga Maksudnya targetnya juga Gak sampai gitu Tapi ternyata Masyarakat Seneng gitu Alhamdulillah Terima kasih semua apresiasinya Ini bisa dibilang Dikait-kaitkan terus dengan Bilar akhirnya jadi Up gitu Trend gitu Itu pendapat Dede Seperti apa sih Ya semua itu kan Tidak ada yang kebetulan ya Kalau menurut Dede Karena semua sudah digariskan Oleh Allah SWT Jadi Disyukuri aja Seneng Alhamdulillah Dijalani gitu Semua yang udah Allah kasih ke Dede Termasuk sekarang Banyak yang Seneng Banyak yang support Mudah-mudahan kebaikan Masyarakat di luar sana Kembali lagi Kepada mereka Jadi bahasan sendiri gak Sama Bilar Mungkin kayak Kita mau bikin apa ya Besok apa gitu Atau mungkin Wanten bareng Iya sih Karena memang Dia juga kan Kerja Terus Dede juga Ada Ya kerja Jadi memang Ya kadang Komendisinya kapan-kapan ya Kita bikin lagi Gitu gitu Tapi berarti Jadi semakin dekat deh Jadi semakin dekat berarti Ya kita temenan Tapi kalau dari Dede sendiri Pengen siapa aja sih Yang hadir gitu Di pas Momen penting Dede gitu Ya Dede mah Yang penting Orang-orang tak dekat Orang-orang Maksudnya seperti keluarga Pengennya sih Seperti itu Teman-teman dekat Itu aja sih Ini kan banyak yang jodoh-jodohin Dede ini ada beban sendiri Nggak sih Nggak terganggu Nggak terganggu Atau apa gitu Ya itu kan sudah menjadi konsekuensi Dede sebagai fabric figure Jadi nggak apa-apa Karena bukan kali pertama juga Dede dijodoh-jodohkan Dengan Jadi Ya nggak apa-apa sih Biasa aja Selama memang Tidak merugikan Untuk Dede dan Partner Yaudah sok aja Selama mereka seneng gitu Dekat sama Bilar ini Hanya cuma Ngikutin netizen-netizen Atau emang Dede dari hati sih Ngedeketin Bilar gitu Dekat sama dia Enggak Kita temenan aja Sesuai Maksudnya kita jalani hidup Gitu Temenan Kita notabene Maksudnya udah pernah ketemu Silaturahmi aja Menjalin silaturahmi Berarti nggak ada yang spesial Kayak mungkin Kencan atau Bahasan-bahasan Lebih Cliented gitu Nggak ada sih Nggak ada Tapi dimana tadi Dede sendiri Bilar sosok seperti apa sih Baik Baik Maksudnya Ya dia juga Orangnya bekerja keras juga Keliatannya Terus orangnya humoris Gitu Ketan kamu dinaikin jadi sinetron Kira-kira menurut kamu Seperti apa Mau gak main sinetron bareng Bilar Ya insya Allah Kalau memang Dikasih umur Terus Dikasih waktu Gitu Dan Ada Maksudnya Ya ada waktunya Kenapa enggak Jadi buat acting Nggak ada Kecanggungan sama sekali Acting ya Nggak insya Allah Dek ini kan udah umur 21 Mungkin Dede sendiri Targetin gak sih Untuk nikah Dek Nggak ditargetin lah Dede mah Maksudnya Ya sedikasihnya aja Pengennya mah Ya pengennya mah Ya kalau Deket-deket Ya Alhamdulillah Tapi enggak pun Ya enggak apa-apa lah Gitu Allah pasti Udah mempersiapain yang terbaik Gitu Waktu yang terbaik Orang yang terbaik Gitu aja Yang inginnya suami seperti apa sih Apa Yang inginnya suami seperti apa Bertanggung jawab Baik Nyaman Sayang sama keluarga Selalu ada di depan lah Maksudnya selalu ada yang Jadi selalu ada yang Dia selalu di depan Dede gitu Dalam kondisi apapun Dede Kriteria itu ada dibilang gak Tidak tahu ya Karena memang kita gak pernah Maksudnya se-se-intens itu ya Misalnya ketemu juga kan Pasti kita mau bercanda Gitu-gitu sih Kita juga baru-baru Maksudnya gak terlalu sering juga ketemu kan Terakhir ketemu Kapan sih dek? Terakhir ketemu Ayo Keluarga jadi diramai sendiri gak Tentang di jore-jore nini gitu Oh iya jadi bahasan bercandaan Ledekan Seperti apa Ledekin ya gitu-gitu Cia tata gitu-gitulah Cuman ya mereka bercanda Banyak yang support sama Bilar Keluarga Yang support apa dulu nih? Kalau misalkan kapan gak lihat Kan kita gak tahu Ya mereka mah Maksudnya Dede temenan sama siapapun Selama itu Dampaknya positif Dedenya bahagia Senang Yang men-support aja Temenan aja Sama siapapun Keluarga mah men-support Dekatanya kan si Bilar Mulai belajar-belajar Kayak main piano Segala macem gitu Itu buat ngedeketin Dede juga gak sih? Enggak Kan waktu di talkshow Kalau gak salah Dia bilang juga Karena memang pandemi kemarin Daripada didiam Terus Dia Les piano Belajar-belajar alat musik Itu bukan karena Ketemu Dede juga Ada rencana duet Ya kalau memang ada produser yang menawarkan Ya kenapa gak selama ada kesempatan gitu Tapi ada konten aja gak nih di Youtube kamu Insyaallah Insyaallah ada Insyaallah Tungguin aja Dede makna 21 mungkin Untuk Dede sendiri makna 21 Ya apa ya Pokoknya mudah-mudahan Dede bisa semakin dewasa aja Semakin dewasa Semoga bisa menjadi orang yang lebih baik Terus Bisa Apa ya Lebih menyaring lagi ya hal-hal yang Ya kayak Dede kalau lagi bahagia Jangan terlalu bahagia Kalau lagi sedih Jangan terlalu sedih Gitu sih Ada yang bener-bener capek Emang gini yang Dede Pengen sampai banget gitu Ini aduh Satu Dua Selain nikah Selain nikah kan Pasti Apa Dari itu sebenarnya Angan-angan Karena waktu itu Ditanya di talkshow Apa sih Cita-cita Dede yang Belum kecapai Pengen banget Dede punya masjid Penyayasan gitu Pengen banget Tapi untuk Ya maksudnya seiring berjalannya Waktu mudah-mudahan Dedikasi Umur panjang Rezeki dimurahkan Terus dimudahkan Segala urusan Mudah-mudahan Insya Allah Mudah-mudahan Dede bisa Buat misi sendiri Amin Tapi kalau harap Pemikirnya pengen Pelan-pelan lah gitu Maksudnya Pemikiran untuk Bekal di akhir Insya Allah Pengennya sih Dede di Cianjur Tapi dimana aja lah Pokoknya Yang penting Dede punya Minta doa aja sama siapapun Tapi kalau harapan surprise gitu Bede segala macem Enggak Maksudnya kan Dede juga udah Udah besar ya Maksudnya ya udahlah Minta doa aja sama semuanya Maksudnya ya 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 Maksudnya ya